Halo Maris, ketemu lagi sama kita di Diver Talks dengan gue Firman, Habi, Michael, oke, nanti kita, eh, aku nanti kita lagi, sekarang kita, sekarang berlepotan ngomong Kita ketemu lagi di sini dengan segmen masih di Diver Talks, topik kali ini adalah PNS, apakah PNS bisa menjadi Diver Talks atau bisa ada PNS masuk ke industri Diver Talks, karena kita memang topik itu gak pernah kita jadi judul yang fix gitu ya, tapi begitulah kira-kira Nah, kali ini kita ketemu kedatangan dua tamu, narasumber, yang memang backgroundnya adalah seorang PNS, pegawai negeri selama, gitu ya? Ya bener, aku bener, di sini ada dua orang, ya boleh langsung melakukan diri, jadi silahkan melakukan diri Halo, saya Gili Andono, kebetulan saya memang pegawai negeri sitil, saya pegawai negeri sitil dari kependudukan Kependudukan? Bucat juga tadi ya? Ya, sekarang, sekarang ya? Sekarang, ini di Kelautan Oh, siap Halo, nama saya Wibika Rahayu, saat ini aktif, masih di Satuan Polisi Pakai Kerajaan Kota Administrasi di Jakarta Uieh Lelah, kan trus, gimana? Bewe dikusu Kalau pPKM kita nanya terus di mereka Iya, 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 iya Iya, 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 iya Dulu tapi lagi Kita hari ini gak ada ke atas Gak ada ya Nah ini podcast ini diambil jam 5 sore Berarti udah selesai dong dinas Ya harus udah 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 Masih sih tapi gak apa-apa Untuk Denver tetap oke lah Nah jadi Bu Wika ini sebenernya ada kegiatan penting di kantor Ya agak urgent cuman beliau berusaha untuk omit karena sudah janji hadir di Dekor Talks Maka datang lagi ya disini Wah kaget banget ya Soalnya reschedule Masih ada zoom meeting gitu Jadi yaudah masih jalan aja Oke yang berluas Mau saya berluar aja? Selanjutnya Gini aja Kalian berdua kan kayaknya sakit Oke Yang kita tahu kalian itu udah dimantuk ke industri Menjadi day pro ya Baji Pinta udah instruktur ya Dan Nika ada master ya Ya kak Udah naik AI sih Oh udah naik AI Oke Udah jadi asasnya instruktur Dan kebetulan juga kalian berdua udah nyambung ke industri dengan running data center Ya kan itu ya Ya kan itu ya Nah Baji apa nama debutnya? Mazu 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 Daivara 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 Surfar ya ksimen dan zinc Harus 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 Siap Siap Nah Ada pertanyaan yang paling umum aja go Dengan kesehariaan sebagai PNS mengganggu atau sering jadi masalah tidak di lebih waktunya dalam mengerang indeksnya saya dulu nih boleh jadi sebenernya waktu saya ngambil sebenernya saya sudah jadi pekerjaan di sini tapi ya gini artinya gini itu sebenernya kan kalau untuk diving itu biasanya untuk jadi buat saya itu gak ada masalah sampai akhirnya saya punya kantor sendiri ada staff-staffnya sendiri jadi sebenernya gak ada masalah buat saya saya ngajar pun di luar jam kantornya ASM karena memang kita tidak diperbolehkan untuk mengajar di dalam kantor jadi kita pasti kita buat schedule itu 1 minggu jadi kita gak ada masalah jadi artinya lumayan gak ada minggu dong yang pagi ya seandainya bayi rumah kerja samsung minggu juga berjaya juga betul, gak kerja lagi betul, dulu dulu memang begitu tapi kan kita lama-lama berkembang bersesuaiannya apa yang ingin seluruh gabung sama kita jadi kita mengontrol aja udah jadi bot udah jadi bot udah jadi bot tapi ya begitulah emang kan kita gak harus berkembang jadi jangan stuck, kita jadikan struktur terus berarti om Magri dalam mendapatkan yang tertirat dari yang tersurat nah dapet dari mana dengan ngomongan pagi berarti dia sedang mendikat bahwa dia itu masalah begini dalam karakter sentimen kontrol itu adalah poinnya udah dapet ya berarti ya industri terkembang terus gimana pagi jadi itu sebenarnya sebelum saya jadi terjun di daik master di dunia apa daik pro kebetulan saya kerja di kelautan oke di kelautan pas kabupaten berdiri itu tahun 1993 1993 kabupaten berdiri saya lah di jabut yang dirantik pertama disana dulu kelautan jadi kabupaten berdiri itu tahun 1993 itu lah pertama semua kegalanya dilantik akhirnya jadi saya memang ditugaskan disana jadi memang ada korelasinya jadi saya juga belajar ngeleng dari tahun 1991 sampai sekarang memang ada korelasinya dengan ASM waktu itu saya ke kelautan kan di kelautan jadi menunjang artinya menunjang dengan kerjaan ya dulu kerjaan kita malah manfaat jadi artinya kerjaan kita tuh misalnya penilaian rumpu karang kita mentransik rumpu karang kita mau lihat kerusakan-kerusakannya dimana kita monitorin itu ikannya karangnya jadi dulu apal benet nih karang apa karang apa tapi 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 semenjak berjalan ini lama-lama ya akhirnya juga lupa lagi karena kita udah udah gak kesitu lagi gitu loh ah tadi dulu gua pernah dikerjain sama Pak Aji waktu pas baru sampai advance gua gak tau kalau itu mungkin salah satu iya salah satu programnya itu dia belajar ngomongnya gini wik lu harus apa nih map semuanya dapsat di sini tapi ya itu dia kayaknya ngeliat karang-karangnya itu yang dia taruh oh pas gua liat kan gua pernah sempet kita ke kantor ya pagi ya dua kali ya gua ngambil ke kantor dibelakangnya dia itu banyak ikan-ikan banyak gitu kan gambar-gambar dari situ gua mau ngapap gua gak belajar ya apa oh itu gua berikan kan iya banyak banget kan dari segala macam ikan itu di ruang kerganya dia itu banyak dari situ gua bilang kenapa iya iya juga ya pantesan ya nyuruh gua seluruh belajar side ini, side ini sampai karang lebar terus dulu pernah dibawa ke apa belakangnya apa sih pulau apa tuh namanya semak bawun ke belakangnya di situ dia taruh keramba apa-apa gitu kan jadi dia apa sih nih gua masih gak ngerti pada saat itu tapi ya jadi dari situ lah gua bisa mulai oh pahami semua side-side yang ikan dan sama lu juga belakang kosong ya iya iya kenapa ya yang paling belakang kosong sebetul gua pertama dulu dulu gua pertama kali kenal beliau ini kalau kan kalau kan jaya raya belum yang apa salem rescue pelatihan daddy untuk salem rescue kalau banjir banjir-banjir gitu kan kalau ada nah disitu kok kaget banget bisa masuk disitu cuma cewek itu gak boleh gua nyari lah cewek-cewek yang mau lah ya ada tiga orang yang mau terus kalau gak salah gua udah nyentuh waktu itu gua masih belum SSA masih posil lah ya terus gua ngadai tempat yang keluar itu maksudnya pertama kali apa aja bikin festival berhari terus kalau gak salah festival berhari itu 2010 ketemulah sama beliau udah narik gini kan lu gua kenal gua kenal sama pak Kahan salah satu temannya beliau juga itu juga sama kayak kita juga terus kenal kan siapa sih punya orang siapa nih udah lu masuk aja sini masuk aja sini itu kok gak sih akhirnya dari situ kayaknya belajar bener-bener gak itu masuk aja nih tarik-tarik aja SSI karena kalau diving disitu berarti lu cuma hanya sekedar tahu ini akhirnya ya udah gua coba deh cari tahu SSA itu apa sih gitu kan karena rasa ini tahunya ada kenal sama beliau siapa yang ngajarin nanti ya gue tapi lu bener-bener tegas tapi emang bandel murid banget gua murid paling bandel dan kakinya gini-gini kayak masih gitu kata-kata gua cubit aja dulu kan dulu kan kalau masalah di belakang apa dulu masih odidah masih ada ya yang di belakang iya namanya doang namanya doang di pulau Pramuka pulau Pramuka pulau Pramuka itu di belakang itu kan waktu pas gua masih ihat banget ada salah satu di iseng banget juga ini instruktornya paling iseng menurut gua waktu pas night dive itu cuma berdua loh gua sama dia itu ngata apa aja masih inget apa enggak turun di di olidize itu ke kanan terus kan ada yang di bawahnya klakon ya klakon 6 meteran itu terus gua ngeliat ada yang belantungan lah ya sepuki-sepuki gitu tapi beneran gak sih namanya itu kok beneran gak sih terus gua nyari mana dia senternya ternyata tokonya ini begini takut dia asik 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 maksudnya buat nganggitin terus itu naik loh sumpah itu aduh gua belak lagi ah gak apa-apa entah kita turun lagi gak 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 gua belak gak 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 itu tuh mau mau naik advance itu tahun 2010 2011an lah itu dan open water beliau advance beliau baru rise to nya berbeda bissk 2 kamu sehingga sih dia tuh bener-bener yang gak ngenin ngangin harus hafalsai tapi beliau apa yang beliau juga yang ngajari lo harus hafalsai ini lo harus hafalsai itu selalu kita mendiri hdk apa pemahar yah sayang-sayang saya terus selalu lalu dia mulai mau gak biar lo gratis kesininya di cari teman-teman gitu awal-awal mulanya bergerak mau ke ini buat kayaknya baca-baca profesional oh iya sebelum sana tadi jadi inton instruktur ya instruktur sebenarnya catatan lupa jadi catatan apa catatan nih tadi masih bisa baca kaca mata kaca mata jadi perkembangannya itu saya 1991 start ya open water start sampai dive master itu sekitar tahun 1996 master kuba divernya posi master kuba diver posi A5 atau A5? A5 saya udah jaman saya malah A5 gak ada gak ada sekarang kan A1 itu udah open water ke bawah A1 snorfering kalau saya lihat sih memang kalau saya lihat urutannya itu memang kita panjang itu waktu itu kalau jadi posi itu panjang nah udah gitu saya kembali saya ngambil pedi jadi saya juga dari masternya pedi dari masternya pedi dari Adi Putra dan sebagainya gitu temen-temen usaha saya gak lanjutin karena saya dulu memang betul belajar selalu itu sebenernya untuk untuk apa namanya untuk menudiam sebenernya untuk itu jadi gak sampai ke pengen instraktor nah itu dia karena kan kalau kita sering-sering sama orang bule sama-sama ngelem jadi kita gak ini-ini banget kan ya dulu memang dulu kan sertifikat posi juga masih laminating dan sebagainya memang kita saya mengalami bener itu yang laminating sampai kita memang ngelem di gili terawangan sampai dilihat sama bule what is this? tapi begitu tapi itu dulu ya tapi sekarang kita udah udah bagus kan tahun 1999 eh sorry 2009 2009 ada kawan saya Pak Martin Wetik makanya saya inget banget itu Pak Pak Martin masih di Pengdaposi Jakarta udah ini ikut nih ada instruktur jadi instruktur aja udah kita instruktur aku bilang sama dia ngapain saya juga yang penting kan saya udah master udah ini saya gak kepengen kesana ternyata Pak Martin nya punya andil dari buat saya gitu makanya apapun dimanapun ya mereka yang menentukan sebenernya punya history lah ya history yang menentukan Allah tapi dia yang jadi dari situ saya ngambil instruktur padahal saya udah males banget itu 1931 ya struktur posi struktur posi struktur posi karena di waktu itu ada yang tua tua DM-DM dipanggilin untuk jadi instruktur maksudnya yang tua tua maksudnya senior lah ya senior wah kalo sekarang kan itu Pak duang-duang-duang wajah 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 ya maaf kan wajah 29 udah senior ya ya udah itu tapi sekarang wajah Master, Devasternya udah bangkotan, gitu, udah master mulu-mulu, gitu, nge-manggil, ya lah. Sini apa-apa gua itu? Nah, tahun 2012, terus saya berjalan seiring berjalan waktu, kok saya lihat tuh teman-teman itu di peralangan, apa-apa itu ya, gitu kan, saya lihat, kok, saya pikir di situ tuh, karena setiap tahun terus terang saya ngambil bukti, saya jalan-jalan, jalan-jalan, setiap tahun, itu nggak boleh digambungkan sampai tambah lima. Kalau jalan-jalan tadi kan sampai tanggal lima, gitu. Nggak, nggak tahu, kalau sekarang nggak bisa. Kalau dulu bisa, pasti bisa. Jadi, jambung sampai Januari, lima Januari, gitu, jadi saya ambil tuh. Kayaknya turun kemana-mana lah, kemana, bulan, kemana-mana. Kalau sekarang nggak bisa. Kok sayang gitu loh, kok sayang. Juga instruktur, tapi tidak berbuat gitu, artinya sayang gitu, kan. Nah, tapi begitu posi, terus terang tiga tahun, empat tahun. Artinya kita melatih. Kemudian saya juga udah banyak menelitai banget. Cuman segmennya, segmennya, kita meluas gitu. Saya banyak di posi tuh, saya dipanggil kemana-mana untuk ngambil bukti, kemudian medan, segala, saya panggil. Saya ambil cuti kalau udah di luar Pakatan. Saya esen kan, harus cuti lah. Minggu, berkira-kira. Kalau cuti kan nggak hak yang berjalan, gitu. Ada yang kemana pun, kita nggak ada yang ini. Nanti kita dikasih tahu kemana. Kalau dulu masih bisa, kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Karena saya nggak pernah ambil cuti sekarang. lewat terus cutinya. Karena itu kayaknya terakhir, 2017-an itu. Ya, 2017-an udah nggak bisa. Makanya terakhir PDM itu kan masih bisa ngejar. Sekarang ini bener-bener susah banget dengan waktu. Dan efisiensi waktunya juga gitu. Jadi kalau pun bisa, ya udah lima hari gitu kan. Lima hari dipotong sampai satu minggu. Berarti kan satu minggu gitu kan. Lima hari termasuk satu minggu? Enggak. 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 Karena kan kalau cuti itu satu minggu kan berarti. Kalau kita mau ngambil misalkan, kayak ada sisa. Tahun lalu ya. Kayak kalau kamu masih ada sisa. Hari gitu kan. Gue itu ambil setiap hari. Makanya kalau misalkan. Sekarang mau ngejar, istratkan, dibeli. Itu bikin. Awisan apa? Gitu kan. Karena kalau mau ngambil cuti mesan dua belas hari sekaligus nggak boleh. Jadi harus dicikil. Harus dicikil. Oh misalkan kalau ngambilnya di bagi, tidak apa-apa. Dicikil. 10% kan? 10%. Ya dari kemarin. Dari bulan April. Pagi kalau dari DMH terima ini mau ditersin. Saya udah lalasan dulu bayar riungan. Saya ingat dulu. Dari Australia saya dikasih. Dulu Australia nggak? Maksudnya. Makasih ya. Jadi di email. Kamu belum bayar riungan ya? Bagaimana mau bayar riunganmu? Gitu kan? Ya makanya itu dia terus. akhirnya yaitu tahun 2000 abis 2009 itu saya instruktur saya mau expand saya cobalah waktu itu ada crossover gitu loh saya cuman SSL 2012? 2012 di Bali? di sini? di sini? makanya mencetaknya waktu itu kan? di sini ya? iya waktu itu konstruksi oh iya iya di sini makanya biar narik sama peras peras sama peras untuk SSL nah dari SSL itu saya bisa tambah melebar gitu loh mengajarnya gitu loh oh def center? kalau enggak? def center itu resmi dulu saya pegang makanya saya dulu perikanan kan punya alat-alat waktu saya juga pakai karena saya tahu jadi saya yang namanya kompresor tabung itu memang kerjaan saya tuh jadi dulu misi tabung juri kalau dulu datang teman-teman itu susah kan terdekortasi enggak ada terjadi dulu tuh jadi karena alat perikanan kasihan kalau udah datang disitu jadi klub saya dulu klub underwater dari Prisakti itu karena saya belajar memang dari Prisakti ya dulu belum marim ya belum marim daging pelaut sekarang pecahannya asang asang terus pecah bukan pecah artinya terus underwater bikin klub sendiri jadi saya sekarang secara resmi di klub underwater klub itu namanya underwater klub itu ananya underwater klub? iya underwater klub itu banyak teman-teman dari Prisakti tapi dulu waktu suruh ke pulau dulu kan kita kalau ke pulau nggak ada yang namu pak karena nggak ada alat nggak ada apa mau dicoba kan pasti ke pulau sepak sepak, sepak, sepak kan sepak yang paling netopi yang mangusur kita kan pasur itu jadinya itu jadi kita menginspan tapi memang memang ada keterbatasan dalam pegawai industri kita nggak memang tidak boleh artinya ya walaupun kita ini kita konsekuensi karena kita kan pelayan masyarakat kita konsekuensi tidak boleh melebihi apa yang digariskan jadi kalau ASN itu ya emang satu minggu bisa beberapa nggak bisa lagi kalau misalnya ada ngajar di tempat lain kayak di medan dan sebagainya kita harus cuti nggak bisa cuti seminggu gitu jadi itu ASN tapi tidak tidak artinya gini tidak ada kendala sebenarnya untuk ASN karena memang temen-temen gaya juga banyak gose-gose MIPB angkatan laut semuanya kan kalau di itu kan mereka kan juga ASN juga gitu kalau MIPAS ini di IDNnya tahun berapa? 2015 2015 2015 SSI SSI terus jadi awalnya tuh karena di Kandang kan ada 5 tahun mereka kan udah yang pake itu yang itu kan ada kita bikin gaya raya di Jaya Raya Dain Deglog Jaya Raya Jaya Raya Deklog Jaya Raya Deklog Jaya Raya Deklog Jaya Raya Deklog nah dari situ udah kebuka Jaya Raya Deklog kebetulan ketuanya tuh juga sudah almatull Pak Cepi Supriyadi sama Pak Cepi bukan si itu Pak Desi Putra Desi Putra juga itu sekretar siapa? ya sekretar jarak itu sudah meninggal tahun ini juga kalau Pak Cepi tuh ada 2 tahun yang sudah meninggal ya Cepi satu PT juga satu PT jadi ya karena beliau juga akhirnya termasuk salah satunya beruntung yang melihat supaya kasih tau lah tentang diving ini apa gitu kan yaudah kamu ikutan gitu kan disitulah awal mula juga pertama kali ketemu sama beliau ini ini kan sayang ya Pak POPP tuh kalau tidak ada 95 alat oh banyak 95 alat diving dan itu di jamannya Pak Ria Deklog dan sampai detik ini di saat POPP Jaman Tan Timur aja kan berarti bagi-bagi ya di waktu 25 di selatan juga di 25 di sisanya di pulau di Pulau Prabowo cuman pada saat kemarin terakhir itu 2016 pernah kita ngecek lagi itu gambar udah gak ada atau udah gak pakai POPP oh udah gak dipakai makanya kenapa di salah satu di Jaya Daya Jaya Raya Jaya Desea ini yang benar-benar fokus cuman saya doang gitu loh pengennya sih meneruskan pernah tapi si klub ini masih ada klub ini masih ada klub ini masih ada klub ini masih ada orang-orangnya tuh masih ada cuman ya memang ya gitu kalau aktivitasnya gak ada karena memang kebiasaan pemerintah tuh nyarinya yang gratisan ya gue kalau jalan maunya yang gratis nih kalau dulu kan memang ada sponsornya ya nah kalau kalau berpikirnya ya itu pertama kali kenal beliau kan di belakangnya beliau tuh banyak kayak ikan-ikan ini apa sih gitu kan jadi rasa ingin tahu itu kan ada terus side-side itu kan beliau juga lo harus apal nih lo kan ini lo harus apalin ini gitu kan jadi iya terus kalau misalkan kedua juga sama dia spinnya ditarik lihat gini gitu jadi memang jadi kenapa beda dengan apa yang gue ajarin kenapa begitu supaya nyelem itu kan harus nih jangan main celonong perrrr kita main nyelem dalam apa nyelem kan enggak kan harus orang kan kalau ngajak nyelem juga ini loh karangnya ini loh ini kan gitu bener gitu jadi dulu tuh dia gitu ngajarinnya kalau misalkan ada karang yang gimana gitu kan suka narik narikin terus umur lagi ada apa dia lihat gue cariin apaan sih yang diliatin gitu kan nah dari situlah mulai akhirnya sampai sekarang kan punya fashionnya kan di foto kan oh dari itu belajar mulai suka sama gari-gari-gari juga sih suka memaian foto yang kecil-kecil kayak gitu mungkin susah lah dia lumayan sedang lihat dia film makro-makro dulu dia masih dapat mencari gak tau sekarang bapak udah gak kelihatan jadi jadi death centernya sendiri death centernya 2018 ngobrol-ngobrol sama Alma Atung juga sebetulnya udah terakhir ketemu itu 2015 pada saat udah selesai terus dia ngobrol kita ketemu di vehicle vide 1080p 2015 udah sama pregnant ほemp dan baru kepikiran sebenernya gak kepikiran gimana cliches beliau juga sih yang untuk meny για kenapa nggak ya gitu kan gue bikin Fuß death center itu bukan karena pengen jadi boss bukan Tapi nanti kalau gue ada pensiun, gue ngapain ya, gak ada skill lain, gue pensiun aja gitu Sementara mau buka usaha kan harus bisa, yang bisa gue jalani nih, gue jualan apa ya gitu kan Jualan gue gak bisa gue gitu kan, nah sebetulah karena gue punya skill yaudah lah gue cobanya jualan ini nih Jualan biasa, gue orang yang layanan nih yaudah lah, gue disitu lah Coba, mencoba, mencoba, belajar manajemen kan juga kan, di BGM kan udah belajar manajemen gitu Oh kayak gini, ngeliat, guiding trip gitu kan, oh udah tau alurnya kayak gini, 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 gini Sama almarhum, boleh, kita samakan, itu awalnya, sebelum sama almarhum, sebetulnya gue udah dua kali Udah mencoba bikin dua kali, tapi yaudah lah ya, gagal Kehilangan manis sekian, kehilangan yang kedua juga sama, kehilangan manis sekian, yaudah lah Sampai tujuh kali ketemu sama almarhum, masrah, gue udah gak punya duit, makunya ada segini Tapi kalau mau, kita formalnya dulu, gue gak mau bikinnya dulu, duit gue udah berikan berapa, gue gak mau kayak gitu, gue mau Itu sama-sama kita datep ke formalitasnya, gue bikin intinya dulu Jadi, bener-bener, bener-bener, dulu yang diberesin, baru kita mau buat apa dari sini Oke, formalitas itu, pada hukumnya, yaudah, pada hukumnya dulu Karena yang gue belajar dari yang pertama sama yang kedua Lo ada duit berapa, ada duit berapa, akhirnya duitnya sampai sekarang, ketik ini, yaudah lah, masin ya Karena, lumayan gue udah pernah bilang bahwa, gue gak punya duit nih Tapi sekarang, tunjangannya besar Aman ya Alhamdulillah, ya gitu Kalau dulu kan, ya, ya, pastilah gitu kan Belajar dari yang pertama sama yang kedua, oke yaudah Jadi, yaudah, kita gak tau ya, ketenjang Allah Pas kemarin, sebetulnya 2021 gue udah ngomong sama Alhamdul Januari itu gue udah bikin schedule bahwa Pak, ini tahun pertama Pak, ini tahun pertama saya dipercayakan sama pimpinan Jadi, yang utama Ini jadwal ya, buat murid Udah ada tuh, murid tuh Udah ada murid, udah ada trip Bulan Marek udah harus jalan, gitu kan Ya, itu pertama yang laguan baju Terus, oh yaudah Kamu fokus aja kerja, gitu Tapi, tapan kemana, yaudah Itu Januari, gue inget banget Gue ke rumahnya Ngopi-ngopi Rambutnya, dia kan gak gondong gitu kan Kamu sehat, 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 gitu kan Tapi, dari kemarin-kemarin, Nggak, kamu yang hati-hati Karena kamu bersinggungan sama orang Kalau kamu punya dokumen Suplot-suplot-suplot, gitu Ya, karena kan sekarang hubungannya dokumen Udah bukan ketemu orang lagi Tapan sehat ya, semuanya, alhamdulillah, sehat, yaudah Tapi, kapan-kapan kita coba banding bareng, yaudah Itu, gue sempat Memang gue sempat lusing janji mau Setelah Banjir, ya Yang banjir di 2021 itu Ngopi-ngopi lagi sama beliau Tapi, udah tempat yang lain Gue terakhir itu, dihubung sama dia Terlain masalah Kan ya, masalah, punya ada Surat-surat lah, di kecamatan Gue pikir, ya, butuh Orang kecamatan lagi, ternyata Yang hubungin gue, ya Beliau Yang terakhir kali Itulah gue yang terakhir kali Menyes banget Itu gak ada kepikiran untuk Gue menjadi instructor itu gak ada Sampai detik pas kemarin itu Bulan-marin itu Belum ada gue kepikiran gue menjadi instructor Ataupun Pokoknya udah lah Gue cukup DM deh Karena Waktunya gue gak ada Bagian manajemen Bagian operasionalnya aja Karena ada beliau kan Terus juga ada Instructor pilihan sendiri kan Udah deh Berarti Sejak Beliau sama aku Disitu Akhirnya di instructor Kalian itu harus jadi instructor Iya Karena di bisnis itu kan Selalu bergantung sama freelance Betul Tapi sebelum itu juga ya Yang denger juga tidak berpikir ini ya Gue denger gak sih Pak Tokoh belinya Iya Gue manggil Gue manggil beliau itu Tidak lama um ya Tidak Takutnya ya Oke Gue selalu manggil beliau itu Dengan papa Dan beliau manggil anda mama Oh enggak Wiwi Dia manggilnya Wiwi Gitu kan Karena Beliau udah Sebetulnya Umurnya gak terlalu jauh Cuma karena Membiasakan dia dengan anak Kayak gini lah Kalau ada Pak Haji Giri Juga oleh Pak Haji atau enggak Ya ibaratnya Kita lebih Nyuang kepada yang lebih tua Oh bukan papa juga ya Ternyata Memang Papa baik sih Itu Memang Baik Saya ketemu Saya memang Jangan ketemu Tapi begitu ketemu kemarin Waktu Maru ketemu Waktu SKKNT 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 Ternyata Ternyata Dia memang Orang baik Dia Salah berbukti Juga Cuma Oh dia gak pernah marah Karena sih kalau marah Gak pernah Gue pernah Mau marah sama orang lain Dia cuma Tahan gue cuma di sini dolar Tapi yang Dia sedikit menyikong ya Karena Meninum Amat rum Jadi dia Mudah tersulut Tapi untuk hal-hal yang memang tidak terkenal Gitu sih yang kita Tapi kalau benar Dia dihubung Ya orang Dituin lah Sebenarnya Soalnya hal-hal yang penting Dia tahu itu salah Gitu kan Ya gak banyak sih orang yang Kayak begitu ya Kadang-kadang abudah amat lah Kan gitu ya Ada juga orang yang Mau peduli Dengan caranya masing-masing Kan gitu Tapi kalau misalnya tadi kayak pagi Jadi kan bilang Dia masih gampang-gampang Lalu dia Lalu dia Lalu dia juga punya Punya Tentang Dan dia jadi cukup juga Karena Pasti kan lebih sulit Lagi kalau dipagi Karena memang Hari 2 ini kan Kalau di wikah tadi Berasa gak sih Hal tersebut ya Membagi waktunya Berasa Berasa ya Berasa banget Dengan beban yang saat ini ya Kalau mungkin Sebelum 2021 Gue masih easy going Karena dulu Fokus kerjanya itu 60 40 60 Di luar 40 Di dalam meja Gitu kan Jadi 8 meja lah ya Terus Kebalikannya 2018 Sampai 2020 Itu lebih kepada 60 dibalik meja 40 Di luar Kalau sekarang 95% Itu dibalik meja Wow Gitu 95% Itu dibalik meja Dengan Fokus yang Memang bener-bener Gue harus Nggak bisa Ya Kalau kita Beneran Kalau saya Si orang lapangan Jadi Ketergian itu Banyak di lapangan Target Kalau saya Target capaian Kalau dia Target capaian Target capaian Kalau dia kan target Supaya Pak Haji Bawa Pulang ke rumah Gimana Jadi Gue Bawa Orang Kalau Dulu Membantu Sekarang Yang Tapi Dari Gue Bikin Tahapan Realisasinya Apa Kedepan Jadi Gue Sama Kak Lu Handle Ini Dari Dulu Sebetulnya Lu Punya Target Berapa Target Ya Udah Berarti Gue Punya Target Gue Harus sesuai dengan Apa yang Gue Harus 1 bulan 6 Ya Itu Harus Gue Kejar Semuanya 6 Murid Pokoknya Itu Yang Gue Lihat Di kantor Di pemerintahan Gue Paduk-padak ke Swasta Oh Ini Gue Mulai Bekerja Pertengahan Tahun Ini Pertengahan Tahun Setelah Setelah Almarhum meninggal Gue Mau ngapain Gitu Ngobrol Beberapa Tembang Lu Mau Ngapain Gaji Masih Masih Betul Tui Tidak 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 G台 Tidak 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 Masih Tidak Setiap bulan dibalance dengan Kira-kira budget lo yang mengeluarkan sekian Berapa persen Jadi pengalaman di pemerintahan dibawa ke swasta Iya sekarang Ini supaya menarik gitu Karena biasanya ini hasil pantauan Orang-orang yang tadinya berjadi pemerintahan Ke pemerintahan itu Kalau pemerintahan Santai Ini pemerintahan Ini pemerintahan Sambil nginum ya Tidak nyari duit Budgetnya ada Hanya bagaimana nih kita coba nyari budget seperti ini Itu programnya Tapi kan intinya bukan seperti swasta Yang betul-betul harus create market Nah ini interesting sih Itu sebetulnya Karena Ya kalau memperhatikan Kadang-kadang Kucu gitu ya Dulu ke Dapet Sunan Dulu negeri Jadi tempatkan di satu Badan usaha Yang tadi dimiliki oleh Tadinya dimiliki oleh Apa namanya Intensi itu Ya Usi running Seperti kayak Ya swasta Adep Tapi runningnya Masih Kayak pejabat Jadi Terserang Gak mungkin bisa Ya Jadi ini Sebenarnya Menarik satu fenomena Menarik Sudah ada switching Dari cara Menegara Karena bisa belajar Karena kalau enggak Mungkin bisa hidup Tapi Nyari duit Proyekan budget Proyekan pemerintah Dan bikin Project Anyway Perlepas dari situ Ini kan Diving itu kan Sebetulnya Bagaimana kita Memperbesar Pasar Atau Memperbesar Orang Diving Itu kan sebetulnya Dengan cara kita Sharing passion Mungkin diving kamu enggak punya passion Betul Nah Sekarang tanya adalah Sudahkah Melakukan tugas Nah ini salah satu korban Melakukan tugas sebagai seorang Diver ambassador Ambassador of the sea Ke Rekan-dekan di ASN Untuk bilang Lu harus tidak Indonesia Is the best Dining site In the world Lu gak diving Lu rugi Lu gak ngerti Jadi Oke Waktu Kan Waktu saya di kelawatan Saya kelawatan Kan saya nyanggu Teracunan juga Teracunin Kepala dinas Tidak 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 Mengenal lautnya sendiri Gimana kita bisa mengenal Seluruh Tidak 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 Tapi Yang kesini juga Saya lihat Memang Regenerasinya Susah Tidak 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 dari awal sampai sekarang itu oke jadi pengharganya diberikan karena kita ngajar berarti ya sudah banyak yang khusus sebagai negeri saya sudah merambah juga ke Medan sampai tiga empat periode saya bilang saya udah terlalu banyak di sini Anda cari instruktur yang lain jadi mau beri kesempatan mereka untuk menjadi inilah jangan lagi panggil lagi instruktur dari Jakarta kecuali aku mau jadi instruktur kemana kita kesini nah betul Pak Abie jadi 2010 itu saya menghapi semua karena core business kita itu adalah orang ini kita lihat ini ini di legal apa legal sejadwal itu dulu yang legal as kalau orang ketahui legal asib dan sebagainya mereka nyaman nah memang kesalahan kita ini kesalahan diri teman-teman ini kalau saya lihat ya itu tidak pernah tidak pernah kayak gini tidak ada yang serius untuk situ artinya gini kalau kita kita sudah berdiri dari sana kita pegang tuh disana web kita whatsapp kita instagram kita karena disitulah ketika tahu melihat IG kita tidak ada jawaban atau tidak ada jawabannya akan pergi ke tempat jadi memang begitu jadi harus memang gitu jadi enaknya gitu saya punya administrasi segala maksudnya jadi sekarang udah nggak kesulitan lagi untuk itu gitu loh saya misalnya belajar sama berdua ini saya ambil ilmu ya kecuali ini saya saya kagumi dia karena saya pernah kemudian selalu berpuluh seribu saya tahu penerapan semua bisikinnya segala makin karena nyaman itu memang tidak sembarangan membayangnya transformasi dari instruktur ke murid kan harus jelas dan harus manuel kalau panduan saya belajar terus nonton karena dulu saya lihat mungkin enggak kenal saya tapi saya kenal dia karena biasa kalau artis kan menulis itu udah ngetok dulu kita murahin gimana kalau korong nabi aja ngeri dulu tuh pasti udah mekerut duluan gitu beda dengan oman gitu kan udah mekerut duluan kan orang pilih dulu gua ketatauin tapi itu salah sih ini di Jakarta ya kalau gua melihat menurut pendataan cara gua ya lu sadar nggak sih di Jakarta ya ada puluhan adek datang ratusan adek pro tapi yang megang market dulu ya belum bisa siapa kamu nya setiap datang ajaib boleh dari diri iya doang ya kan cara nakan marketnya mayoritasnya ya boleh gitu kan gimana caranya ya bahkan sempet loh kaji tempat ada pikiran buruk waktu itu apa jangan-jangan dia bekerja sama dengan dinak juga pariwisata yang punya akses keluar terus akan-rakan bawa orang dari luar kalau mau dp nakan gitu ya surgaan 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 itu kok pikiran ya karena kita nggak bisa nemu nggak bisa nemu bahwa kalau memang semua orang memasarkan apa mau promote tapi kenapa jumpa aja yang bisa ya ini mungkin jadi share juga cerita ya buat temen-temen juga siapa bilang di Jakarta itu marketnya lokal domestik tapi kalau itu bisa kita lihat seperti itu kalau lo bisa di care kayak gitu temen-temen lain-lain bisa kayak gitu pahal juga bisa dia akan bisa bilang enggak tamu goh tamu trip goh justru banyak google ya nah mungkin ini yang perlu di share kali ya Riken gimana sih kaji kalau temen-temen di Jakarta itu bisa juga punya market yang WA gitu ya jadi jadi itu sebenernya market mana itu saya juga kaget juga nah itu dia saya bilang web web WA dan sebagainya itu social media social media itu memang harus kita pegang karena mereka memang komunikasinya dengan itu ketika kita lewat akan lewat jadi ada dari terus terang aja komunikasi saya banyak juga dari saya juga herat dari Sweden orang yang negara-negara ya kadang-kadang kita kaget lah sudah dia nih kita jawab-jawabin bener dia datang dia gak confirm nih gak confirm tau-taunya dia giri saya sudah tiket kesini saya besok waduh saya yang panik kadang-kadang ini nah jadi kalau contohnya gini saya punya tamu orang Jepang Jepang jadi saya bilang sama dia masuk Jepang dia berkomunikasi karena udah yang tahun yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang empat tahun itu tahun Jepang itu selalu ngasih schedule setahun pokoknya kita setahun itu setiap bulan dia udah ngasih schedule selama setahun itu yang ketiga yang pertama memang agak susah jadi dia itu Jepang itu dulu makanya susah jadi ini gini saya belajar jadi begitu dia saya handle tamu Jepang tamu Jepang ini ternyata juga mencari dimana-mana dia bilang saya udah kenal sama dia dan saya sekarang ke diri karena saya lihat diri di depan tahun ini saya ke diri saya saya layanannya dan saya selalu komunikasi sama dia lu yang gak suka apa itu ngomong sama kita saya ngomong terus ke depan sama dia diri makanannya begini saya pernah sujuin makanan kan kita kan gak tahu makanan apa sayur kuning tinggal ikan yang ada di nyek-nyek ternyata memang kalau orang Jepang itu dia semangnya stick ikan ikan atau kuning jadi stick gak ada bulan gak ada apa harus di makan jadi itu jadi oh saya belajar jadi memang usah belajar gak usah malu-malu nanya kalau gak suka kamu gak suka bilang ke saya jadi saya bisa memperbaik penginapan juga gitu waduh waduh di pramuka karena apa orang Jepang itu kalau dijamur dibersih itu gak mau dia makanya itu saya kerjasama sama apa namanya penginapan minum saya yang sesuai dengan apa yang saya sudah bilang di Bolog tidak ada yang sana jadi jangan nyaruhkan orang Jepang tidak ada yang sana saya senang kenapa karena komunisasi sudah terbang jadi apapun yang mau dia untuk bule-bule saya lucu juga untuk yang bule-bule itu memang saya kenal juga dan itu juga sama modelnya nyari-nyari juga dan daratlah di tempat ternyata oke ya yang mau dia mau kita search karena saya tahu dia akan melayani Jepang akhirnya bule-bule itu mau sekarang banyak Cina masuk juga ke saya ya udah mau main banyak nih udah open water segala macam itu udah punya grup sendiri nah gitu dulu sih yang ada nah itu dulu kalian saya juga itu sekarang sekarang tapi udah generasinya udah kita ada lagi ya jadi ya itu ya saya jangan jangan kita merasa puas gitu menghandle tamu-tamu asing karena mereka bela saya pernah handle itu sangat susah makannya kenapa sebenarnya pasta dipuluhkan susah pasta saya pernah panggil itu ada pasta bagi ini kalau kita lihat di segmen sebelumnya ya yang kemarin kan juga ngomong nih kalau lu jadi diet kalau itu ekspanse apa ya mau deh kawasan gitu ya mendukung nah kalau tadi bisa di spesifik ya dia mempelajari karakter orangnya itu dari segara mana dia suka dipajari gitu kan oke kalau jumpa kalau macam enggak emang sih kalau kalau gue sih banyak tapi semuanya berjumpa sampai setuju nah itu ya betul iya ada orang lebih suka juta karena begini karena orang nah itu jadi ya ini juga bagus sih jadi jadi sharing juga ternyata kita bisa lebih banyak mengexplor gak hanya cuman background kns jadi dekro tapi juga bisa sharing how to create marketnya atau bikin sustainable itu dengan cara apa sih karena gini ya gak semua orang loh gak semua orang ya bisa berpikir sampai detail sama yang begini sama begini gak supportnya yang begini jadi ya orang tua gue iya itu dia jadinya itu betul iya kalau nah kesulitan ya eh kendalanya ini bukan gak harus bagi ASN ya tapi eh kesulitan sekarang kendala yang kita alami ketika kalau kita tidak ada kalau kesibukan di ASN-nya ini gimana di ASN-nya itu terakhir ke depannya Alhamdulillah kemarin sih gua terakhir tuh 45 Desember ya 45 Desember 45 Desember Alhamdulillah dapet tanggung dari depan juga sebelumnya di Oktober terus sebetulnya November juga dapet cuman gua bilang eh hop kemudian lagi ada pekerjaan yang emang harus dipuskan jadi gua bilang gua gak buka dulu November karena bener-bener cuman gua nih yang bisa pilsaikan kalaupun gua pergi belum tentu temen gue yang di diving ataupun yang di kantor bisa bantu gue ngaksikan gue yang ditanya gitu kan jadi akhirnya gua bilang gue November gua gak buka mana gitu kan yaudah ternyata dia mau dia mau pindah ke besok nih 18-19 Desember insya Allah akhirnya mereka mau pindah ke 18-19 Desember terus disaat lagi fokus jadi bener-bener gua harus gua bilang apa September gua stop dulu ya gitu kan karena kemarin tuh dari Agustus September Oktober full full bener-bener last trip terus bantu aku juga kelas di sekolah terus bila balik full banget yaudah akhirnya November gua off the unit off the unit terus bingung kekerjaan Desember bisa Allah bisa pilihannya tapi ya bener-bener seperti ini setelah 18-19 Desember hop mati sampai nanti terus nanya sama beberapa temen kalau memang ngomong ya silahkan karena mereka yang itu gua lah kalau masalah pernah Om Maldi pernah bahas building your character building character itu penting banget buat market kita jadi lu ada di diving disini tuh yang mencari apa dimasukkan dari diving atau cuma mau dapat foto-foto atau mau pasti kan beda-beda ya gitu kan beda-beda jadi pas gua tahu semua tamu-tamu yang datang ke ada bentuk oh begini nih gua biasanya suka nanya apa sih yang keluar jadi yang karakter gua yang gua bangun adalah yaudah wika santo bebe yaudah wika santo bebe yaudah wika santo bebe gitu kan karena mereka selalu melihatnya gini nanya lu beda banget lu gak sesuai dengan kalau lu pakai seragam ya lu yang tadi kan pakai seragam kayaknya ini tapi pada saat aku diving oh lu begini ya gua pangkat dulu kalau mau salah ada orang yang ibu-ibu ya sedia sudah dead master gua tau-tau sama adakan satu islamat kita jubau bangkit ini lem gue kayak gini badan gua gak segemuka yang gini gitu kan ini ke bumi agak gemuka agak gemuka agak gemuka lu pas kecil baru udah perbaikan gini udah perbaikan gini lu mungkin tekanan batin yaa lu tarik-tarik terus berjalan gitu kan terus yaa itu yakin nih gitu dan itu gua pas itu gua mau rescue aja gua dikasih sama dia ada beberapa gabe ini paling gabe kan 3 kali udah dipak dari gue lebih besar dari yang tadi siapa masel lebih besar dari masel gua namanya 3 kali besarnya serius bisa dan itu alhamdulillah bisa orang sampai bilang ini nah dari situlah sebuah image karakter gua luar bahwa donjak book by kapan lah ya gitu itu sih building lu nyampe disini lo bisa dapetin apa lo dining sama luka apa gitu yaa orang bisa nilai mungkin lo bisa tanya sama tamu-tamu kalo tamu duit kenapa kalo gua kan ga bisa ngomongin gitu kan gitu sih bagus sih bagus sih maksudnya apa saya coba mencari balance saya maksudnya tanggung jawab sebagai ASS tetap bisa jalan tapi lain sisi lain bisnisnya juga bisa jalan jadi dua hal yang berbeda tentunya ada dari sisi perusahaan pekerjaan pekerjaan sama pekerjaan yang service lah kalo itu bilang pelayanan tapi kan beda pelayanan itu disana sehingga pelayanan seperti ini beda gue malah kalo misalkan di kantor itu kalo gue kayak kemarin ya gue sorry ya besok lo mau ngelontek gue jawabannya gitu karena itu bahasa kasar gue maaf ya maaf ya lonteknya dengan dengan artian yang positif ya bukan tanda putih gitu artinya gini karena kan kita melayani kan melayani jasa kan melayani jasa dengan ibadatnya wih gila loh karena satu kepuasan yang gue bisa dapetin walaupun gue ngangkat tabung juga sih berat capek gitu kan tapi kepuasannya beda dengan apa yang gue dapetin sama sebetulnya di kantor porsinya juga berat otak gue bikin otak gue sama ngangkat tabung sama beratnya gitu kan jadi kalo tadi dibilang senen sampe minggu eh senen sampe minggu lu full kerja ya tapi kan kalo sabtu minggu kan eh sorry ketik buran gue jadi apa gue wih itu capek udah tua udah tua udah tua udah tua gitu sekarang kan gue walaupun gue bantuin gue iniin semuanya ya itulah tetep aja walaupun itu wah karena betul biasa kita sama semua instator lu harus bantu orang bantu orang yaudah at least biasanya gue di kantor juga pelayan ya seorang pelayan makanya gue segerin gue sorry ya gue mau ngotein dulu gitu tapi beda sih makanya jauh jauh lebih berapa gitu menjalankan usaha yang begini apalagi itu yang kita aja mesti pikir gitu bahwa kalau sudah menjalankan usaha swasta satu lagi nih tadi lu ngomong karakter kita mesti ngomong sustainability berlanjutan karena sekali kita mengecewakan orang pindah ke lain hati betul sedangkan ini kan ngomongnya nanti kalo ensiun gitu doi udah udah tipe berhitung hari itu masih panjang ya aduh bukan gue yang ngomong lagi perjuangan lu perjuangan lu lebih panjang gitu betul untuk bisa surviving dua-duanya gue masih 20 tahun lagi tidak dipecat dengan hormat ada tidak hormat karena mangkir mulu gitu kan sama bisnisnya juga 6 juta jadi ini tricky tricky tapi kan TV berapa lagi 8 ini perjelasan ini perjelasan akhir om nanti nanti Pak Haji kita tinggal mikir udah selesai menjalankan kewajiban negara full pengusaha tapi ini jadi kalau di di begitu dia sudah mendekati pensiun udah mau main set tau ya udah mulai gaspo jadi begitu oke ada pensiun ya udah tinggal ngegas aja bukan lagi nyari alamat gitu jadi waktunya panjang berarti lu sekarang belajar dari pagi yang penting cukup sustainable muternya pelan gak sekolah nanti udah deket-deket 20 tahun nih gitu kan ya mungkin 2 tahun terakhir jalan pelannya 20 tahun panjang banget berarti kan napasnya mesti panjang napas lu mesti panjang itu supaya tetep jalan nah begitu project terakhir mulai gaspo supaya apa begitu yang satunya selesai tugas negara selesai bisnis jalan jangan tugas negara selesai bisnis baru muter gak bisa kalau gue sih kebetulan berpikirnya gini ya apa yang ditampilkan sama Allah itu pasti kedua selama pimpinan kita yang terkaya sama kita gue tetep jalanin kemudian gue juga udah sounding juga sama pimpinan ya alhamdulillah pimpinan juga senang gitu kan senang tapi dia tuh kayak kemaren kan kok 5 desember itu kan ada bandai itu ya tanggal 4 dia cuma Neng jangan jauh-jauh gitu kan gue pikir dia whatsapp bakalan nanyain pekerjaan nih utumen banget itu banjir dimana di ancur pak rok gitu kan aduh Neng jangan jauh-jauh siapa enggak apa pak ya aman ketosa gitu kan jadi beliau juga selamat tidak mengganggu dan gue punya target juga sebenarnya yaudah ini gue gak gini selamat gue juga ngomong sama pak gue targetnya gue setahun muka udah sekian nih 2022 sama ssi gimana sama infractor freelance gimana udah selama lu masih bisa jalanin yang lu jalanin lu mau kapan mau istirahatnya lu kasih tau jadi tetep dia akan mentansi sebetulan alhamdulillah sekupu gue sama kakak gue tuh untuk bantu yang pegang web instagram itu market itu semuanya adalah di sekupu gue karena dia memang orang desain orang-orang program juga ya minta tolong ini dibatuhin gue ini dibatuhin gue gitu kan nah kalau kakak gue memang yang kayak baik kayak media terus baik website itu dia cuma tiap kalau udah ngomong bahasa inggris aduh gue ada yang ini gak bahasa inggris ini balesnya apa gitu kan apa instagramnya ee idapentu idapentu jadi jadi apa ini ada memang satu yang harus kita pegang dalam menjalankan antara ASN yang disini jangan sekali-kali kalau kakakak itu kakakak itu itu yang betul karena akan menjadi samping terus gak ada nih ini bagus nih gue pesan buat kalian teman-teman yang menyaksikan ini ini pesan petua dari Pak Haji Giri dengerin nih wah kalau kita memang menyeronkan suatu usaha itu janganlah kita bilang ini sampingnya sama kayak temen-temen juga misalnya kita udah oke di satu data center kita mau dukung di TIA untuk petua sampingnya jangan karena apa dia akan ditanungkan itu akan jadi sampingnya dia gak akan jadi utama tapi kalau kita bener jadi prime usaha kita itu merupakan kalau ini first business second business pasti itu akan maju jadi itu maksudnya buat temen-temen jangan buka-buka di daerah atau dimana-mana kalau udah memang commit jangan jadi jangan membentuk mindset betul jangan sekali-kali kita bilang sampingan karena tidak karena itu bukan bisnis usaha memang harus kita jalan jadi itu kalau kita apalagi kalau kita memang ASN yang terjun di dunia bisnis ini biasa ada mungkin pesan itu ujangan juga buat teman-teman di luar sana banyak buka sih kalau ambil contohnya dulu karena temannya beliau di ASN ASN itu mereka bisa tengah-tengah dua buka gitu kan sampai sekarang ini fokus dulu yaudah kalau fokusnya sekarang saat ini harus di jalan-jalan dua-duanya tapi mungkin ada waktu satu stop satu bulan bekerja fokus ini habis itu jalan lagi kayak sekarang gua minta normalnya dua bulan dulu gua kalau memang udah booking banget bener-bener yaudah gua tetap jalanin gua masih bisa handle biasanya gua suka ngejar dengan oh yaudah gua udah tau tanggal sebagian gua gak dapet bookingan gua ngejar-nya yaudah late night lah gua ngejarin kerjaan gue biasanya kayak gitu jadi beberapa teman-teman yang terkaitkan jadi di belakang tadi pernah gak jadi brand ambasador kayak gitu ya jujur di dengan jambatan gua yang saat ini mereka suka melihat diri gitu kan Masya Allah gitu kan seneng dengan gua wika kalau postingannya suka ada kurak-kurak lah gitu kan aku suka melihat ke anak-anak aku gitu kan hidup aja lah suka kalau misalnya juga ketemu teman-teman teman-teman doyang-teman makanya jangan kebanyakan daging mulu gitu kan pas sibuk kabar apa sih bu gitu kan jadi beberapa teman-teman saya udah daging karena mereka rata-rata antusiasmenya bilang gak punya waktu dan duanya daging itu mahal kalau gua selalu ngomong bilang bahwa jangan pernah bilang daging itu mahal karena nyawa lo gak bisa diulangkan ya udah gua belajar sama lo tapi murah ya wik oke kita ngomong masalah murah atau mahal nih baru kita bikin radisi kalau daging dikategorikan mahal atau murah mau gak nyawanya 5 juta mau gak harganya lo punya dengan harta di rumah anak istri yang nanti nungguin lo mau gak mereka gua kasih 5 juta nih lu diving kasih gak mau mahal kan nyawa itu harta jadi diving itu ya safety gitu jadi gua biasanya selalu ngomongnya kayak gitu dia kena biar kena orang-orang SN itu buat belajarnya itu nih kalau lo bisa menghargai nyawa lo gua kan bisa melihatnya sehingga anak gue kayak gini jadi gak cuma melihat dari gambar gue doang itu itu kenanya begitu iya sebenarnya sebenarnya nih tidak Indonesia kita selalu bilang bang sabari nenek harusnya ASM tuh wajib harus bisa harus diving iya bener 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 kita bicara Indonesia the best apa namanya best nation in the world kita bicara oh kita bicara semuanya bisa ngomong jadi setiap ASM ya ambas adonnya Indonesia terus lu malah dapetnya itu dari kabupaten-kabupatennya lain jadi kemarin tuh dapet kabupaten dari Kalimantan Barat Pak Endi juga itu sama istrinya dia dateng kesini langsung ambil sertifikasi terus Mbak Rina juga sama kemarin dari kabupaten Tangeran itu justru tahu saya dari mana jadi dari orang dari temen mereka ya itu ternyata orang pemda DKI eh aku kenal ini terus orang pembang DKI ini sekarang pembang DKI lagi pada masuk nih semuanya jadi aku kenal satu dua orang terus mbak aku mau dong mau dong kan ternyataan kayak gitu lah seru 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 enak 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 Tapi entah kenapa, yang menonjol cuman kanya berdua Itu ya karena eksistensi ya Karena kalau kita menyebut banyak loh, Johanna, Rada, Terut, Bagau, Jopak, Oropa, Kami juga kayaknya esan sebenernya Cuman eksistensi di masyarakatnya yang aktif selalu berada di industri Aktif gak cuma di industri praktisnya, tapi memang mengikuti kegiatan-kegiatan asociasi, bepro, segala macam Kayaknya ASN itu kalau udah ngomongin ASN, di pro atau di industri ya Kalau gak wikap lagi, itu kan berarti satu kesuksesan buat kalian sendiri ya Amin gitu, kalau buat pagi ya kita mendoakan ketika sudah masyarakat selesai, maksud bisa gaspol Bisa, maksudnya berapa mesin, maksudnya berapa Kalau itu udah gila, bisa jadi jualan-jualan Jangan-jangan itu Untuk mereka, mudah kurang, bisa jadi institutur Amin Atau bisa punya paket, terlebih bisa ngerangin di komendai Kayaknya sih enggak, kayaknya enggak Jadi lebih fokus jadi institutur Lebih fokus gue sama kakak gue sendiri-sendiri binar, yaudah lah kita aja yang ngembel Kalau lo mau tambah freelance, tambah freelance aja Jadi tinggal meng-manage aja ya Manage aja Cuma yang ada yang penting Ada tambah nge-manage? Dari kampan Masih Tapi ada satunya Satunya penutup ya Oke Dari saya nih, itu pendidikan Jangan alergi terhadap kriptanho Saya pun sering kript Contohnya ini aja yang sederhana ada Ada tambah bau Itu sering gitu Itu jangan sebelekan itu Karena itu adalah Fitting station Nah makanya saya kerjasama dengan orangnya di Bapur Dan saya akan menemukan Semuanya diupgrade semuanya Sampai saya memasang listrik walaupun mahal saya Karena yang saya utamakan adalah itu Karena itu masalah kesehatan Terus yang saya dikritik teman-teman kayak Terimakasih sekali karena Itu membuat saya Bukan membuat saya itu lho pikir terhadap usaha Sekali juga teman-teman gak Waktunya Jadi itu aja pesen saya Jangan alergi terhadap kriptanho Terima itu sebagai masukan yang bagus Kalau saya selalu gitu Itu aja terima kasih Matap sih, memang harus menonton itu ya Kalau kita gak bisa dikritik, kita gak bisa menemukan Betul Jangan merasa kita tuh bagus terus Tidak Tapi kita harus berubah memang itu Siap Ini di posisi ini jadi Jadi kita lebih banyak Jangan ya kan Ya Begitulah Setelah baris Dan rekan-rekan semua yang mendengar podcast ini Mungkin Masih banyak yang kalian ingin dengar Ya dari Kalijikida atau dari Mika Komen mereka Komen aja Kalau mau request mereka dihadirkan lagi Silahkan aja di komen Kalian boleh Dan boleh Komen di Youtube-nya ya Jadi Sampai disini dulu Kita tutup tagmen ini Dan terima kasih untuk kalian kedua Terima kasih ya Sampai disini Sampai disini Bye Bye Sub indo by broth3rmax